Penyidik Satreskrim Polrestaba Surabaya menetapkan Okdum Buru sebagai tersangka pengroyokan terhadap anggota Satpol PP Kota Surabaya saat dia memburu terkait upa minimum kota di Kota Surabaya, Kamis lalu. Pria berinisial RT 26 tahun tersebut menjadi tersangka pemukulan terhadap korban Abdul Muid 25 tahun dan Tarek Aziz 31 tahun anggota Satpol PP Kota Surabaya. AKBP Hendro Sukmono, Kasat Reskrim Polrestaba Surabaya mengatakan RT menyerahkan diri ke penyidik Satreskrim Polrestaba Surabaya pada Senin malam dengan diantarkannya sesama buru. Usai melakukan penyidikan dan gelar perkara, akhirnya RT ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. yang awalnya kami juga, yang berisial KTPAP, ini yang namanya RT PAP, usia 26 tahun, diantarkannya dengan rekam rekam rekamnya. Jadi berikut, menghadap kepada penyidik dan menyerahkan diri dengan maksud untuk terdamai. Namun kemudian, kami tetap melaksanakan mekanisme penyidikan. Kami terima yang bersantar, kami melakukan penyusiaan pada RT PAP sebagai saksi, namun berdasarkan beberapa anak bukti sudah kami miliki pada hari itu juga, malam, tadi malam, kami merasa-merasa ada di sana. Terhadap RT PAP, sudah kami bilangkan mereka status sebagai saksi. Sebelum menyerahkan diri, polisi juga telah mengidentifikasi tersangka dan mendatangi rumahnya, namun tidak ada. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dikenakan wajib lapor dua kali dalam seminggu karena dinilai kooperatif. Polisi juga telah mengidentifikasi beberapa pelaku lain yang diduga melakukan aksi penganiayaan dan meminta untuk menyerahkan diri. Diketahui kami selalu, dua anggota Satpol PP melaporkan aksi penganiayaan oleh Oknumburu saat bertugas melakukan pengamanan Demopuru di Surabaya. Akibat pengeroyokan, dua anggota Satpol PP harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Julie Susanto, CTV